Melimpahnya tanaman bambu di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur membuat sejumlah mantan narapidana berkreasi membuat aneka kerajinan dari bambu mulai dari gelas, teko, mangkok, hingga lampion bambu Ya, ini aneka perabutan rumah yang ramah lingkungan ini bahkan laris manis terjual ke sejumlah daerah Tempat di posko rumah kreativitas yang berada di Jalan Pisang, Mas Lumajang para mantan narapidana ini tampak sibuk membuat aneka kerajinan bambu seperti gelas, teko, guci, mangkok, hingga kap lampu atau lampion bambu Agar lebih efektif, mereka pun membagi tugas dalam proses pembuatan kerajinan bambu mulai dari memilih bambu, memotong, mengamplas, serta proses pengecatan Di awal munculnya pembuatan kerajinan ini karena prihatin atas melimpahnya tanaman bambu namun hanya bisa dijual dengan harga yang murah Mengubahnya menjadi produk kerajinan maka akan menambah nilai ekonomis pada bambu Dalam satu bulan ratusan kerajinan bambu dihasilkan rumah kreativitas ini Kini harga aneka perabotan dari kerajinan bambu dibanderol mulai dari 20 ribu rupiah hingga 175 ribu rupiah Di pasaran, produk kerajinan bambu ini ramai peminat, juga lantaran ramah lingkungan Membuat saya interes itu tertariknya itu kok unik gitu loh Ini kan kelasnya bukan home industry sebenarnya Ini bagus sekali, terutama yang teko ini Saya tertarik lah, sangat tertarik Didirikan sejak tahun 2019 lalu, rumah kreativitas ini memberikan keterampilan bagi puluhan mantan narapidana Agar mereka bisa kembali hidup di tengah masyarakat tanpa dipandang sebelah mata Selain dipasarkan ke sejumlah hotel dan tempat wisata di Lumajang, aneka perabotan yang ramah lingkungan dari bambu ini juga sudah merambah ke sejumlah daerah di Jawa Timur Yakni Jembar dan Probolinggu Nuhadi Wijaksono, Lumajang, Jawa Timur